Kalau uang koin asli keluaran Bank Indonesia ini dijual dengan harga emas sekarang tinggal dikalikan. Sekarang harga emas atau logam mulia rata-rata Rp950.000 per gram. Jadi perkeping uang logam ini jika dijual dalam bentuk Terbongkar dari bahan emas uang koin ini beratnya 33,4 gram dinyatakan benar oleh Bank Indonesia langsung. Sempat jadi tren uang logam atau uang koin dibikin cincin karena warnanya kekuningan seperti emas. Terbongkar dari bahan emas uang koin ini beratnya 33,4 gram dinyatakan benar oleh Bank Indonesia langsung jadi fakta. Kalau dilihat dari tampak depan akan sama dengan uang koin Rp500 bergambar melati yaitu lambang burung Garuda. Namun kudu teliti ketika memperhatikan tahun yang ada di bawah dan atas lambang burung Garuda tersebut. Uang logam atau uang koin Rp500 gambar melati, di bawah Garuda tertulis tahun 1991, 1992 sampai terakhir dibikin 1997. Sedangkan pada uang koin terbuat dari emas dengan berat 33,4 gram di atas burung Garuda tertuliskan tahun 1974. Kalau uang koin asli keluaran Bank Indonesia ini dijual dengan harga emas sekarang tinggal dikalikan. Sekarang harga emas atau logam mulia rata-rata Rp950 ribu per gram. Jadi perkeping uang logam ini jika dijual dalam bentuk emas 33,437 X 950 ribu rupiah jadi Rp31,7 juta. Kalau dibelikan motor dapat ninja warrior 250 second. Namun perlu diingat, uang berwarna emas ini bergambar burung Garuda dan komodo di sisi lainnya. Uang koin ini bikin geger sejak diposting akun Instagram at wow.dunia bahwa jika dijual sekarang, harganya bisa mahal. Warganet merespons postingan tersebut dan mengaku pernah memiliki atau melihat uang tersebut. Penjelasan Bank Indonesia Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan membenarkan bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang logam 100 ribu rupiah. Uang tersebut dicetak pada 1974 dan merupakan uang rupiah khusus. Katanya uang rupiah khusus tersebut berbeda dari uang yang beredar di pasaran. Uang rupiah khusus ini diterbitkan untuk memperingati momen-momen khusus. Kami pernah menerbitkan beberapa uang rupiah khusus, ujar Junanto. Kadar emasnya dan bobotnya, dilansir dari laman resmi BI, gambar muka uang tersebut adalah lambang negara burung Garuda. Lalu di gambar belakang ada gambar komodo, spesies biawak besar yang terdapat di pulau komodo, rinca, flores. Uang logam 100 ribu rupiah terbuat dari emas dengan kadar 900 perseribu dan berat 33,437 gram. Bank Indonesia mengeluarkan uang logam itu dan tak diedarkan seperti uang logam biasa. Pecahan ini muncul dalam bentuk uang logam untuk seri cagar alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.